Maka ini kira'ah dari ayat yang ke-6 Maka ditambah karena tadi telah masuk kepada ayat yang ke-7 Maka kita tambah satu ayat lagi Yaitu Maka ucapan Allah Yang ke-7 Maka disini kira'ah dari hafaz an'asim Diikuti dengan Ya'ub Maka dibaca Fahadah dengan Al-Fatah Ada pun permasalahan dolan Tidak ada khilaf Di karangan para ahlul kuro Maka semua hukumnya Madlazim Al-Kalimi Musaqal 6 Harokah Maka kita baca tadi hafaz Ada pun kira'ah al-kisah Maka dia melaksanakan imalah al-kubro Di mad al-akhir Maka kita baca Ada pun kira'ah warz Juga dengan Abu Amr Warz an'nafe' Dan ad-duri an'abi Amr Maka dibaca di ujungnya dengan takli' Dan sama Madlazim Al-Kalimi Musaqal Tidak berbeda Maka dibaca Maka ini perbedaan dari tiga kira'ah Yang mana perbedaannya hanya di ujung Madhab Jumhur Yang mewakili dari Hafs Dan Ya'ub dibaca fatah Fahada Al-kisah dibaca al-imalah Al-kubro Berkesendirian Fahade Dan warz bersama Abu Amr Warz an'nafe' bersama Abu Amr Dengan takli' Fahade Maka kita baca dari tiga kira'ah ini Maka selesai dari tiga kira'ah disini Sekarang kita masuk kepada ilmu yang lain Ilmu Al-Iqrab Setelah kita memahami kira'ah Kita masuk kepada pakbi Al-Iqrab Dari pelajaran yang telah kita selesaikan Dari Matan Al-Ajirumiyah Dan juga dari Mutamimah Yang sedang in progressing Sedang berjalan Maka alam Maka alam Iqrabnya Hamzah disini Hamzah istifham Dan dia dari segi'i Iqrab alam Maka hamzah A Harful istifham Mabni alal faqh Bisabab huwa harf Laisa isim ida la mahalalahu minal iqrab Lam Alam Lam harful nafi Min haithul makna huwa yanfi Hada huwa makna harful nafi Ay yanfi Al-jumlah aladi ba'dahu Walam kadalik harful jazim Bima'na menjazimkan fi'lun mudhware' yang datang Waqal Makna qalb adalah Memalinkan makna Dari ma'di kepada mudhware' Tergantung dari Si'akul kalam Atau dari mudhware' Kepada Maldi Seperti itu Wahua Disebabkan harf makna Mabni ala sukun lam Dan lama halalahu minal iqrab Selesai dari alam Dan disini Hamzah istifham Dohirnya hamzah istifham Bukan ingkari Tetapi ijabi Karena hamzah istifham terbagi menjadi dua Ada hamzah istifham ingkari Dan ada hamzah istifham ijabi Apa perbedaan keduanya Hamzah istifham ijabi Membutuhkan jawaban Yes or not Ya atau tidak Naam awla Contohnya Aanta sa'imun Aanta muslimun Apa jawabnya Ya atau tidak Yes or not Naam Ana muslim La Ana lastubi muslim Ya dan billah Ini contoh Bukan akidah Maka Inilah hamzah istifham ijabi Yang maknanya apakah Dan disana hamzah Dinamakan hamzah Ingkari Hamzah istifham ingkari Maknanya disini Pengingkaran Bimakna laisat Maka misalnya Seperti Aamintum manfis sama Maka kalau diartikan Dengan Hamzah istifham Ingkari Lebih baik Dan itu banyak Dari mufassirin Mentafsirkannya Aamintum manfis sama Maka tidaklah Kalian merasa aman Bimakna laisat Dari rob yang ada Di atas langit Bukan apakah Kalian merasa aman Tetapi Tidaklah kalian Merasa aman Dan begitu pun Contoh dengan Lafad selain A Hamzah ini Dengan hal Seperti Allah Berfirman di Az-Zumar Hal yastawilladzina Ya'lamun Walladzina La'ya'lamun Maka hal disini Ismun istifham Apakah maknanya Tadi Istifham Ijabi Bimakna Yes or not Jawabnya Hal yastawilladzina Ya'lamun Walladzina La'ya'lamun Diartikan Apakah Apakah Sama Orang yang berilmu Agama dengan Orang yang Ignor Yang bodoh Kepada agamanya Maka disini Para Ulama Ahli Tafsir Menyebutkan Hal istifham Ingkari Bimakna Laisat Bukan pertanyaan Tetapi Ingkari Bimakna Penafian Maka Diartikan Hal Yastawilladzina Ya'lamun Walladzina La'ya'lamun Dengan Bahasa Indonesianya Tidaklah Sama Jangan Apakah Sama Tapi Penafian Bimakna Laisat Bimakna Hal Yastawi La Yastawi Kalau In English Not equal Tidak sama Antara Orang yang Berilmu Dengan Orang yang Tidak Berilmu Maka Ini contoh Hamzah Dan Hal Istifham Namun Istifhamnya Ingkari Dan disini Akhirnya Alam Yajidaka Yatimang Fa'awa Dohirnya Disini Adalah Istifham Ijabi Bimakna Pertanyaan Apakah Seperti Itu Maka Selesai Dari Alam Lalu Yajidaka Yajid Fi'lun Mudare Disini Kenapa Sukun Karena Dia Madzum Madzum Kenapa Disini Dia Terkena Imbas Dari Apa-apa Yang Ada Masuk Sebelum Fi'lun Mudare Apa Lama Maka Lama Disini Yang Menyebabkan Dia Madzum Fa'idan Yajid Fi'lun Mudare Madzum Bilang Wa'alam Wa'alamat Ujazmihi As-Sukun Maka Ini Kenapa Kita Di Dalam Pelajaran Yang Terdahulu Dari Ayat-ayat Yang Terdahulu Dari Fi'lun Mudare Fatardo Dan Apa Sebelumnya Yang Kasrah Selain Dari Fatardo Yuktika Maka Yuktika Dan Fatardo Dalam Keadaan Marfu Lalu Kenapa Marfu Tidak Masuknya Penasot Dan Penjazim Maka Disini Kenapa Majzum Karena Masuknya Penjazim Yaitu Lam Alham Yajid Maka Yajid Filun Mudare Majzum Wa'alamat Jajmihi As-Sukun Wal-Fail Domir Mustathir Jawazan Takdiruhu Hua Alham Yajid Dan Domir Kaf Domir Mutasil Mabni Al-Fatah Karena Diyaisem Berarti Fimahalimada Yajid Dekat Fiil Dan Fa'il Sudah Ada Tinggal Maf'ulun Bih Berarti Domir Kaf Fimahalim Nasr Maf'ulun Bih Yatiman Apa nih Mansub juga Maf'ul Azhani Yajid Dekat Yatiman Maka Dari fiil Seperti Yajid Mendapatkan Dia membutuhkan Dua fiil Dua Maf'ul Yajid Ka Fiil Wafail Maka Maf'ul Yang pertama Kamu Yatiman Yatiman Maf'ul Yang kedua Walamatu Nasbihi Al-Fatah Alam Yajid Ka Yatiman Maka Tidaklah Dia mendapati Kamu dalam Keadaan Yatim Sedang Yatim Fa'awa Maka Fa' Harfu Atif Mabni Al-Fatah Lama Halalahu Minal Iqrab Fa' A-Wa Maka A mad disini Karena mad badal Dari A-Wa Fa' A-Wa Maka A-Wa Fi'lun Madi Mabni Al-Fatah Ayn Al-Fatah Huna Ma Fi Fatah Fi Sukun Fawqal Ya Mabni Al-Fatah Muqaddara Mana Amin Duhuriha At-Tahad Dur Karena Awa Dari Fi'lun Madi Maksur Apa Itu Maksur Alif Layinah Qablahu Fatah Awa Wa Ayn Al-Fa'il Awa Dhamir Mustathir Takdiruhu Hwa Maka Bisa kita terjemahkan Alam Yajidka Yatiman Fa'awa Maka Tidaklah Didapati Kamu dalam Keadaan Yatin Fa'awa Dan Kemudian Dan Lalu Awa Maka Dinaungi Ataupun Dilindungi Disantuni Dari Keyatimannya Ada Ada Penucapan Allah Wawajadaka Dholam Fahada Maka Wawajadaka Waw Disini Dohirnya Adalah Waw Atifa Karena Dia Masih Berhubungan Dengan Jumlah Yang Sebelumnya Alam Alam Yajidka Yatiman Fa'awa Wawajadaka Wawajadaka Dholan Fahada Maka Wawunya Waw Atifah Harfu Akaf Mabni Al-Al-Fatah Wajada Fi'lun Madhi Mabni Al-Al-Fatah Wal-Fa'il Domir Mustatir Takdiruhuhua Wajadaka Maka Kaf Domir Murtasil Madhi Al-Al-Fatah Fi'lun Mahalin Nasr Ma'f'ulun Bi' Yang Pertama Persis Seperti Jumlah Diatas Wawajadaka Dholan Maf'ulun Bi' Yang Kedua Mansuh Wa'lawatu Nasbihi Al-Fatah Al-Zahira Fahada Maka Fah Disini Harfu Atif Dan Harfu Mabni Fahava